Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel youtube naim panca di video kali ini saya akan memberikan penjelasan buat kalian yang sudah memilih kelas di skill academy kartu pekerja dan sudah menyelesaikan kelasnya sudah mendapatkan progres kelas 100% seperti ini kemudian kalau kita masuk ke menu sertifikat ya disini juga kita sudah bisa mendownload sertifikatnya ya seperti ini ini sudah bisa di download ya sertifikatnya seperti itu tapi masalahnya yang terjadi sampai saat ini sertifikat belum juga muncul di dashboard ya padahal kelas-kelas yang lainnya ada beberapa yang sudah muncul ya kemudian kalau kita scroll ke bawah disini keterangan kelas untuk skill academy yang kita beli masih terlihat aktif ya kalian lihat disini aktif kemudian di dalam menu tulis ulasan juga belum berubah menjadi berwarna biru ya kalau sudah berwarna biru nanti itu bisa di klik ya sehingga kita bisa memberikan ulasan di tokopedia ataupun juga di kelas skill academy itu ya apa masalahnya yang terjadi jadi yang perlu kalian ketahui untuk saat ini di skill academy sedang ada masalah sistem ya atau sedang ada perbaikan sistem sehingga membuat beberapa peserta yang sudah menyelesaikan kelasnya di skill academy ya seperti ini itu terhambat sehingga laporannya itu belum sampai ke pihak PMO kartu pekerja ya jadi seperti itu ya kendalanya yang dialami oleh para peserta kartu pekerja yang menggunakan skill academy tapi apakah itu bermasalah teman-teman ya perlu diketahui juga itu tidak akan bermasalah ya jadi nanti kalau perbaikan itu sudah selesai maka secara otomatis sertifikat itu akan muncul di dashboard kartu pekerja kalian ya itu intinya seperti yang sudah dijelaskan kemarin ya bahwa ketika kalian itu menyelesaikan skill atau pelatihan di skill academy kemudian mengerjakan examnya itu tidak lulus sampai 3 kali maka kalian akan tetap diluluskan oleh pihak skill academy kemudian mendapatkan sertifikat ya kalau sudah 100% ya seperti ini ya kalau misalkan teman-teman mendapatkan hasilnya di pelatihan itu hanya tidak mencapai 100% maka nanti dalam beberapa hari akan berubah menjadi 100% ya kalau kalian sudah menyelesaikan kelasnya atau mengerjakan examnya sampai 3 kali gagal ya seperti itu nah intinya buat teman-teman yang memilih skill academy mohon bersabar terlebih dahulu ya karena memang saat ini sedang ada perbaikan itu pun tidak akan mempengaruhi pencairan insentif sampai gagal ya intinya kalau teman-teman sudah lulus di kartu bekerja sudah menyelesaikan kelas pelatihan ya nanti jadwal insentifnya itu pun juga akan sesuai insya Allah tidak lama kok ya insya Allah bareng dengan teman-teman yang lainnya mungkin molor cuma 3 hari sampai 7 hari seperti itu yang penting kan insentif tetap cair oke saya rasa demikian ya untuk informasinya jadi diharapkan teman-teman bisa mengerti banyak kesalahan dari yang saya sampaikan saya mohon maaf sampai jumpa kembali di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati